Hai guys, balik lagi di Starcom Indonesia dengan gue Cinta dan sekarang di tangan kanan dan kiri gue udah ada 2 keyboard mekanikal dan yang ini adalah Rexus Daiva D68SF Max dan yang ini adalah Rexus Daiva D87 tapi gue gak bakal ngebandingin 2 keyboard ini atau gue gak bakal nge-review si Daiva D68SF ini tapi gue bakalan nge-review dia Daiva D87 ini karena apa? karena dia adalah produk terbarunya dari Rexus yang udah mekanikal dan udah hotswap 5 pin layoutnya ini TKL tapi banyak banget fitur unggul yang gue suka di keyboard ini jadi langsung aja kita bahas tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari Starcom oke, jadi ini dia penampakan luar si Daiva D87 ini dan gue mau ngasih tau ke kalian kalau kita dikirimin dari Rexus itu yang warna black dengan switch KTT Kang White tapi sebenernya dia juga ada yang warna white dengan switch otomo blue sama brown juga jadi gue gak sabar sih mau nunjukin unboxingnya ke kalian langsung aja kita unboxing unitnya dan di dalemnya kita bakalan dapet unit utama si Daiva D87 ini switch tambahan yang gak ada di Daiva D68 key dan switch puller juga terus dapet juga nih kabel USB Type-A to Type-C yang udah beredit namun belum foil beda dengan si Daiva D68 yang udah foil terus dapet juga manual book sama buku garansi oke, sekarang kita masuk ke bagian looksnya keyboard ini menggunakan layout TKL makanya diberi nama D87 karena ada 87 keys terus dia dibuat dengan warna hitam dan sedikit feel putih di bagian enter dan escape-nya yang mendapatkan kesan bahwa keyboard ini tuh gak monoton banget looksnya juga gak terlalu mencolok justru malah simple dilihatnya dengan adanya adjustable di bagian belakang yang bisa diatur dua level dan ada tempat untuk dongle-nya dan yang paling oke nih ada kabel manajemen buat kalian yang mau atur kabel mau di tengah, kiri, atau kanan sekarang kita masuk ke bagian build-nya nih keyboard ini punya material full ABS untuk case-nya lalu untuk keycaps-nya ini dia berbahan PBT-OM dan switch yang kita pake ini masih switch bawaan dari pabriknya yaitu KTT Kang White dan di bagian dalemnya nih untuk layernya si Daiva D87 ini dilapisi dengan plate dan pad sebelum masuk ke bagian PCB-nya dan untuk PCB-nya ini berwarna putih dan udah short facing RGB LED membuat dia support untuk hot swipe 5 pin atau 3 pin dan untuk dampenernya dia menggunakan Eva Foam terus stabilizernya juga udah di pre-loop jadi dijamin suaranya enak banget guys kita bahas fiturnya sekarang si Daiva D87 ini punya koneksi 3 mode yaitu Bluetooth dengan 3 channel dongle 2,4 GHz dan wired mode baterai built-innya ini ada di 2500 mAh ya bisa tahan lah sampai 1 mingguan dengan penggunaan yang ekstrim koneksi wired-nya pake Type-C dan ini udah universal ya kalian bisa pake seluruh kabel baik itu yang bredit biasa kayak gini atau coil kabel kayak gini untuk beratnya sendiri ada di 980 gram dan bisa dikatakan cukup berat ya buat nimpi maling gitu yang paling gua suka disini dan cakep banget menurut gua dia bisa support Mac dan Windows dengan FN combination yang berbeda kalian bisa cek aja di manual book-nya untuk baca-baca lebih lanjut function-nya oke guys itu dia tadi review singkat tentang Daiva D87 ini dan untuk kelengkapan sebenernya ada beberapa kelengkapan yang gak bisa lo dapetin si si di Daiva D68SF ya dan bisa lo dapetin di sini tapi ya ada juga kebalikannya tapi ya lagi-lagi semua itu ada plus minusnya ya guys ya dan gua mau ngasih tau buat kalian yang mau buat Daiva D87 ini gua bakal taruh link pembeliannya di description box bawah sini karena gua bandrol harga cuma 500 ribuan aja ya kan kapan lagi coba dapet keyboard 500 ribuan udah triple connection udah short facing terus juga udah hot swap 5 sama 3 pin dan build quality-nya oke ya jadi kalau mau langsung aja dibeli udah sih ya apa lagi ya gitu dulu aja ya untuk video kali ini dan gua mau ngasih tau buat kalian jangan lupa lah klik like, komen, dan subscribe oke gua pamit undur diri makasih yang udah nonton kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax